Kecelakaan pesawat di BSD Tangerang Selatan, Banten, menewaskan tiga orang, yakni pilot, co-pilot, serta teknisi. Salah satu saksi mengatakan, Rafael, mengatakan pesawat tersebut jatuh sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Pesawat latih diketahui berangkat dari Bandara Pondok Cabe dan dijadwalkan mendarat di Bandara Salakan Negara Tanjung Lesung. Kesaksian warga yang berada di TKP, seorang korban, sempat meminta tolong, sementara dua lainnya ditemukan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pesawat ini take-off dari Bandara Pondok Cabe sekitar pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu sempat landing di Bandara khusus Salan Negara, Pandeglan, Banten. Selepas dari itu, pesawat kembali terbang ke Bandara Pondok Cabe. Namun dalam perjalanan, pesawat itu jatuh di lapangan Sunbird, BSD. Dikatakan, selama penerbangan, hujan deras mengguyur kawasan BSD, Tangerang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesawat milik Indonesia Flying Club atau perkumpulan penerbangan Indonesia tersebut, terbang dari daerah Tanjung Lesung, Banten menuju Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Pesawat tersebut diawaki oleh tiga orang. Mereka terdiri atas satu penerbang, satu engineer, dan satu penumpang. Humas kantor Sarjakarta Ramli Prasetyo mengatakan ketiga orang tewas bernama Pulude dan Mayor Purnawirawan Suwanda. Sementara satu lagi bernama Ferry Ahmad, diketahui adalah engineer. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.